Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyampaikan rasa belasungkawa atas tragedi penembakan yang terjadi di Las Vegas, Amerika Serikat malam tadi. Sedikitnya 50 orang tewas dan 400 orang lainnya luka-luka dalam insiden ini. Presiden juga memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Kita mengutuk aksi terorisme seperti itu. Aksi penembakan seperti yang terjadi di Las Vegas. Dengan korban yang begitu banyak. Dan kita juga menyampaikan Bila Sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan saya sudah mendapatkan laporan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!